Kebanyakan gak story loss Tapi ini marak sejadi ya Brodoka ya, kalau misalnya Biasanya influencer itu banyak yang mereka pamerin Tapi cuma bagian cuan aja Mereka bilang mereka gak pernah rugi Profitnya selalu pamerin Tiap bulan cuan semua Menurut Brodoka itu mungkin gak sih sebenarnya Untuk bisa cuan terus tiap bulan dalam dunia trading Dan mereka gak ada loss sama sekali Kalau dilihat bulanan Ya pasti emang End of month-nya kan bisa aja cuan Tapi emang secara daily-nya Mungkin ada beberapa yang loss Tapi kan mungkin dia bisa memang Di akhir sesi akhirnya jadi plus juga bisa Itu kan sebenarnya Balik ke dapur masing-masing ya Jadi saya gak terlalu komen itu Karena semua orang punya caranya dia untuk Sharing dan lain-lain Jadi it's okay Jadi saya gak ada masalah apa-apa sih Bagus malah jadi ngasih semangat Buat teman-teman yang mungkin belum mulai Jadinya tertarik loh untuk Wah jadi ternyata ada alternatif lain nih Kalau misalnya kita pengen nyari Nyari duit lah istilahnya Wah ternyata saham bisa ya Kayak gitu Jadi semakin rame orang di market Justru semakin seru Jadi kalau emang kita Orang-orang itu gak Gak ada di market Market sepi ya Gimana cara kita trading juga Apalagi yang scalping kan kan Market sepi Kita mau scalping sama siapa gitu loh Scalping sama bandar Dimakan bandar gak ada ya Tadi teman komen jangan lupa di save kok Oke siap Minggu kemarin saya live Lupa di save di soal ini Thank you udah ingetin Oke Balik ke materi mungkin Dan tadi kita udah meletik sedikit Gak apa-apa Kalau Beruaga sendiri untuk Pengalaman trading itu mungkin udah berapa tahun ya Di sharing kan juga Kalau pengalaman di saham ya Belum tradingnya Kalau di saham itu udah dari 2018-2019 Masih baru Dan waktu itu kan Index masih belum ada Istilahnya Drop ke bawah kayak sekarang Jadinya masih gak kemana-mana Masih Waktu itu optimisnya masih ke 7 ribu Tapi dalam posisi ESG 6 ribuan itu Nah jadi waktu itu Di saham tapi Ya masih ke fundamental Masih nge-swing Teknikal sebatas itu aja Nah habis itu untuk scalpingnya Itu ketika waktu Ketemu Mas Bekti Nah itu Mulai deh ngulik-ngulik scalping Sebelumnya Trading tercepat itu Beli sore jual pagi Udah Itu doang Sekarang yang tercepatnya Hari itu Bahkan bisa Menitan detik-an udah Tektokan jual beli Kalau dulu sih kayak gitu Sepak terjangnya di Saham Oke Mantep ya Dulu paling cepat Beli sore jual pagi Itu saya Paling cepat Bahkan sekarang pun Hampir jarang seperti itu Mantep banget sih Oke Sebenernya Secara materi Saya mau nanya nih Teknik yang paling Borega suka itu Borega trading apa Tapi mungkin jawabannya Udah jelas ya Mungkin scalping kali ya Mungkin bisa di sharing aja Kenapa pilih metode scalping gitu Untuk Kita trading Oke Sebelum bahas tentang itu Saya mau Kasih tau dulu Sebenernya Teknik apapun yang teman-teman pake Yang penting Dapet cuan Itu gak ada masalah Jadi ini saya cuma nge-share Gimana teknik saya Nah kalau saya Pertimbangannya Kenapa lebih suka Discalpingin Kenapa gak ditahan aja Kan banyak bilang gitu Kok gak ditahan aja Kan masih bisa lebih tinggi cuannya Nah Sebenernya itu Gara-gara Sebelumnya udah sempet Ngeswing Dan nunggunya itu lama Dan saya gak suka gitu loh Kayak Aduh lama banget nih Nunggunya gitu loh Apalagi Waktu itu Saya gak ada kerjaan lain Selain yang emang di saham Terus kerjaan lain juga Belum ada kerjaan lain kan Belum Apa istilahnya Masih belum punya penghasilan lain lah Yaudah Habis itu tau Kalau ternyata Bisa lebih cepet Daripada beli sore jual pagi Waktu fenomena Yang mas bekti muncul itu Di youtube Di youtube itu Trader Apa Scalper itu Wah Bisa kayak gini gitu Nah jadi Saya coba Dan lama-lama Yaudah tertarik jadinya Wah bisa ternyata Realisasikan profit Secepat ini gitu loh Kan yang saya tau dulu Kalau emang trading Yang trading cepat itu Minimal ya Kayak forex gitu kan Jadi kita open posisi Jadi nanti bisa dapetin profit langsung Emang forex Kalau saham saya jarang denger ada yang bisa Nah ternyata emang bisa Dan ternyata Walaupun bisa Ternyata risknya itu sangat besar Karena Kita mainnya bukan di saham-saham yang Istilahnya punya fundamental bagus lah Karena yang kita mainin saham-saham yang lagi volatile Rame Dan kadang-kadang itu Lebih kejam lah Guyurannya Segala macemnya Jadi kalau emang buat awal-awal Pasti sering gini sih Apa namanya Nggak direkomendasikan Kalau belum paham Itu sih alasan saya kenapa Pakai teknik yang sekarang ini Scalping-scalping Oke Tadi udah Dihingung sedikit ya Mengenai risk Kalau misalnya kita ngomongin risk Di scalping itu Itu Menurut saya itu risknya Besar banget ya Besar-besar banget Sampai Saya pun Bahkan jarang gitu melakukan risk Karena ya Nggak tahu gitu kepastianan Tapi kalau misalnya bro yoga ini berani Kenapa gitu Emang nggak takut sama risknya Bisa mungkin Air biber jilid dan lain-lain sebagainya Itu Gimana cara ngatasinnya Kalau kita bicara tentang risk Sebenarnya itu Jawabannya akan beda-beda Tiap orang yang kita tanya Kalau sekarang nanya Scalper risknya untuk Tektokan Yaudah Emang udah tahu risknya Tapi kalau ditanya Apakah dia berani Nahan profit Jawabannya justru Nggak berani Karena dia udah tahu Kalau yang sama dimaininnya Amadia itu Bukan yang tipikal Naiknya naik-naik terus Gitu loh Akan ada koreksinya Nah dimana Kalau kita scalping Yang kita manfaatkan adalah Gejolanya itu Ketika dia rally Kita bisa nebeng Ketika dia mau koreksi Kita udah cabut dari sana Nah itu yang kita manfaatkan Sehingga Kita risknya itu Terukur Nah beda Kalau mungkin kita Nanya orang-orang yang Sering ngeswing Terus disuruh scalping Ya bingung loh Kok cepat banget Ngejualnya Jadinya Biasanya Lebih sering Pasti kena Batasan CL Atau segala macam Jadi kalau di scalping Jadi kalau di scalping itu Risknya itu Memang besar Kalau kita Apa namanya Kita terlalu berharap Misalnya Beli saham Gini beli saham gorengan Misalnya Gorengan apa Kita beli Kemudian kita Kita samain Cara mainnya Kayak swing saham-saham Yang bagus Kita berharap Oh ini bisa 2 persen 5 persen Hari ini Nah kenyataannya Saham-saham yang Yang kolesterol Seperti itu Dia jarang bisa Rally sekenceng itu Kalau emang Gak ada yang Mainin gitu loh Nah jadi Itu dia Biasanya yang Kenapa Orang-orang yang Mau coba-coba Scalping Pasti ekspektasi awalnya Oh bisa nih Naiknya kenceng dulu Sebenarnya enggak Sehingga Pasti lebih sering Kena cut loss Sehingga Risknya pasti Dibilang lebih besar Nah abis itu Kalau risk yang Lebih besar lagi itu Biasanya di saham-saham Tertentu yang Kita itu Sebenarnya Tahu Wah ini Cara mainnya kasar Karena kita sering Mantau kan Kita sering mantau Saham-saham ABCD Kita tahu Kita enggak entry tuh Saham yang udah Risknya besar Nah tapi kan Kalau orang-orang kan Menyamaratakan Oh yang rame Diambil aja Tanpa tahu Latar belakangnya Ini tuh Kalau setiap kita entry Itu bisa Kena geprek lah Istilahnya Ya jelas Jelas gini Jelas jadinya Kena guyur Dan kelihatannya Risknya lebih besar Padahal sejak awal entry Itu udah Dia udah Sembarangan aja Berharap naik aja Tanpa memikirkan Ini tuh Bisa kena geprek loh Sahamnya ini Gitu Oke tadi Ini menarik nih Mengenai Kita harus Mengetahui karakteristik Dari sahamnya Apakah mungkin Bandara mainnya kasar Atau alus pelan-pelan Nah itu Kalau misalnya Buat orang awam Kita kan Enggak punya background Backingan apapun Misalnya kita enggak tahu Apa-apa Nah itu Gimana ya Supaya kita bisa Mempelajari hal-hal yang Seperti itu Oke Kalau saya pakai Cara saya ya Ketika saya Awal belajar itu Sama Saya anggapannya Saya pemula juga Saya enggak tahu Saham ini Gimana latar belakangnya Siapa Gimana cara karakteristiknya Ya caranya Emang kita coba dulu Atau enggak Kalau enggak berani Coba Sebelum entry ya Kita biarin aja Kita lihat aja Kayak gimana dia Nah saya yakin Dengan teman-teman Memantau Melihat Lebih baik Lagi kalau coba Masuk Tapi jangan besar dulu nih Karena kita enggak tahu Coba masuk Nah nanti dengan masuk Di sana tuh Teman-teman udah bakal Ngerasain Dan besok-besoknya Biasanya pola-pola itu Ya berulang terus Kayak gitu Kayak gitu Jadi cara saya itu sih Karena kita enggak bisa Saham yang emang baru nih Tumben muncul Nah kita enggak bisa tahu Kayak gimana dia Kecuali dia udah Beberapa kali sering muncul Dan kita lihat Oh kayak gini nih Cara mainnya Dan bahkan untuk Karakteristik Setiap orang Misalnya ada yang Ngepromosikan saham tertentu Kita tahu Wah cara mainnya Kayak gini nih Kita mungkin bisa skip Atau kalau kita bisa Nyari peluang di sana Kita ikut main Di sana juga Kayak gitu Yang kebanyakan Sekarang Teman-teman yang Mungkin Di saham untuk Sculpingan itu Kadang-kadang Terlalu FOMO Dia enggak tahu Kenapa masuk Terus dia bingung Waktu exitnya gimana Padahal enggak bisa Kayak gitu Kalau kita emang Niatnya Sculpingan Tradingnya cepat Kalau waktu entry itu Sudah tahu kapan exitnya Dan kapan harus buangnya Gitu loh Kapan harus exit CL dan kapan harus Take profit Kalau enggak sesuai Kita bisa langsung Udah take profit aja Udah Walaupun target kita Mungkin 1% Tapi enggak sesuai nih Cuma dapat 0, yaudah Buang aja Karena kita nanti bisa Ambil di bawah lagi Karena kita mainnya di Apa namanya Di Kuantiti Walaupun cuannya tipis Tapi kita di kuantitinya Dapat Dapat gejola Dia koreksi Kita entry bawah lagi Naik kita TP Udah dia naik Yaudah biarin Misalnya kita enggak berani ngejar Koreksi lagi Ambil lagi Ditarik lagi Kita TP Nah jadi Dalam 1 kali 1 kali perdagangan market itu Kita udah bisa berapa kali disana Gitu loh Oke Nah itu berarti Kalau misalnya kita Mau tahu Kapan kita harus Lepas barangnya Itu kita lihat dari Indikator waktu Atau Indikator harga Misalnya kita tahu nih Resistennya di Harga sekian Nah berarti kita harus Take profit di harga sekian Atau mungkin kita Buy waktu nih Oh ini kalau misalnya Hari ini enggak naik Sore harus Di CL gitu CL ataupun Take profit berapapun gitu Nah mungkin Itu bisa dijelaskan Lebih penting mana Antara waktu Atau Hatering plan kita sendiri Oke Untuk Untuk batasan Kapan harus Take profitnya gitu ya Ya Apakah waktu Yang jadi Indikator kita Atau Trading plan Seperti itu sih Oke Kalau dari saya Kalau kita Sculping itu Terutama Ini saya ya Yang saya lihat tuh Biasanya Kan kalau kita Sculping kita Tap reading ya Tap reading tuh Baca bit over Nah saya lihat aja Ketika saya ambil Sahamnya ini Dan dia udah naik Nah Itu selanjutnya Itu apa yang terjadi Apakah Kebanyakan di HK Atau enggak Atau tiba-tiba Ketika offernya itu Udah mulai tipis Apakah diisi terus Atau enggak Walaupun diisi terus Tapi ternyata di HK lanjut Kenceng Yaudah Saya masih berani tahan Nah tapi Pertimbangannya ketika Dia udah Nggak ada yang nge-HK Terus Tapi saya udah Floating profit ya Nggak ada yang nge-HK Terus Di situ-situ aja Yaudah Saya pertimbangannya Yaudah lah Saya TP-nya Kadang-kadang Satu dua tik Kayak gitu Saya TP aja Jadi pertimbangannya Kalau saya Lebih di Tip readingnya Lebih di beat overnya Mungkin teman-teman Punya teknik yang lain Ya nggak masalah Cuma kan teknik saya Seperti itu Jadi pertimbangan saya Kayak gitu Otomatis Kalau biasanya TP-nya Setipis itu Berarti cut loss Kadang-kadang Di harga beli Bahkan Apa namanya Eh satu tik Di bawah Atau bahkan Lebih pendeknya Di harga belinya Udah nggak kuat nih Aduh Di harga belinya Buang aja Karena kan kita Waktu entry itu Kita berharap Ketika entry Itu sahamnya naik kan Jadi kalau emang Diampe ke bawah Yaudah berarti Kita salah posisi Dari awal Oke Menarik banget nih Oke Nah mungkin sekarang Lebih ke tips and trick Ya buat teman-teman Pertama Kita kan ngomong soal Pasar Sebagai seorang scalper Di pasar modal Itu berarti Membutuhkan waktu Yang intense gitu Kita harus mantengin terus Nah itu Mungkin nggak sih Buat orang yang punya Kesibukan pekerjaan lain Atau punya pekerjaan sampingan Itu bisa nggak mereka Jadi scalper juga Kayak bro yoga Oke Kita bicara realistis aja Buat yang emang Ada kerjaan lain Ada kesibukan lain Jangan pernah Disambil-sambil Sama kita Jangankan scalpingan Main saham yang gorengan aja Walaupun niatnya Gimana-gimana Jangan disambil-sambil Karena itu Kita udah kayak Nggak menghargai uang Banget loh Kayak yaudah Mending nggak usah Trading aja Gapain kayak gitu Mending cari yang emang Fundamental bagus At least second liner lah Paling jelek Yaudah main disana aja Ngeswing Jangan sempat berharap Aku bisa scalpingan Sambil kerjain ini Nggak bisa Atau Kalau emang kita niat scalping Itu kita ada waktu Yang didedikasikan Untuk mantau market Minimal Satu sesi Atau satu jam Dua jam pertama Kalau nggak ada waktu itu Jangan disambil-sambil Jangankan untuk Sambil kerja Saya aja ketika Lagi scalping itu Mau kebelet pipis aja Itu nahan dulu Aduh tahan dulu deh Ini kalau ditinggal Nengok ke kiri Itu bisa keguyur Saya nanti Ya jadinya Cut loss gitu loh Jadi Jangan pernah berpikiran Bisa disambil-sambil Kecuali udah Udah di plan waktunya Oh jam Jam 9 Sampai jam 10 Aku trading Kalau nggak dapet cuan Aku skip Gitu aja Caranya Kalau emang Mau disambil-sambil Oke Ini Bagus banget Tipsnya Tuh Teman-teman denger ya Ini biasanya tuh Banyak yang nanya Juga ke saya Itu kalau misalnya Mau jadi full-time trader Gimana Nggak sesimpel itu Teman-teman Kalau misalnya kita Mau jadi full-time trader Ya siapin dulu Dikasikan dulu Waktu teman-teman pertama Itu jangan Jangan sambil-sambil Apalagi menjadi scalper Itu Sebenarnya full-time trader Itu nggak jauh-jauh Dari kata scalper ya Bro yoga Yang namanya full-time Berarti pasti dia Mantengin market selama Di jam itu Dan mungkin juga Dia nggak buka posisi Sebenarnya Kalau kayak saya kan Selain trading Saya masih mungkin tuh Di jam market Saya nggak buka posisi Tapi kalau full-time trader Ya pasti Nongkrong lah Di depan laptop Di depan PC Iya bener-bener Oke Nah paling Ini kan Tiers kita ini Banyak ya Mungkin yang masih pelajar Masih yang baru Lulus kuliah Apa gimana Sering juga yang nanya Kalau misalnya trading Dengan modal sedikit Itu Berasa nggak sih Kalau menurut pandangan Bro yoga gimana Oke Kita bicara realistis ya Kalau modal Emang sangat mempengaruhi Karena 1% dari 1 juta 1% dari 10 juta 1% dari 100 juta Itu semuanya beda-beda Jadi makin nambah nolnya Makin nambah cuannya Jadinya Kalau memang cuannya 1% Yaudah berarti Modalnya digedein Kalau emang cuma kuat 1% Nah jadi Apa namanya Kalau emang kita scalping Yang emang fokusnya Kita nyari Apa namanya Tektok-tektok kan Terutama Scalper-scalper Nah emang Modal itu sangat berpengaruh Tapi beda Kalau kita bicara Misalnya kita nge-swing Atau kita invest Dimana Kita kan pasti Nenyari persentasenya besar Atau nggak Kalau invest Biasanya compounding-compounding Dan lain-lain Jadi emang dari kecil Jadi besar Tapi kalau kita trading Memang ibaratnya Kayak namanya Kita jualan Nggak ada orang jualan Itu nggak pakai modal Kita buka usaha Kita perlu modal Nggak mungkin kita Bilang mau buka usaha apa Kita pakai modal 10 ribu bisa Ya nggak gitu loh Kita realistis aja Jadi karena kita trading Kita jualan Kita perlu modal Makanya kalau buat teman-teman Yang memang masih berhalangani modal Nggak apa-apa dulu Sambil nyari modalnya Sambil nantih mentalnya Karena Walaupun kita ada modal Kadang-kadang mental kita itu Nggak bisa Sejalan sama modal kita Jadi let's say Kita punya modal 1M nih Modal santai Tapi ternyata Mental kita tuh Cuma mental yang trading 1 juta Jadinya nanti Ilang uangnya gitu loh Masih mending kita punya Mental 100 juta Walaupun modal kita saat ini Cuma 50 juta It's okay Berarti mental kita kuat Karena saya rasa Orang-orang cuma bilang Ya saya berani kok cut loss Ya saya kuat kok nahan loss Kenyataannya nggak Kita tuh sakit hati Kita tuh bete gitu loh Nah jadi Kalau buat saya Untuk modal Emang sangat berpengaruh Dan Untuk kita yang cuannya tipis-tipis Makin gede modal Ya makin besar cuannya gitu loh Karena kita bukan Compounding gitu ya Kita emang Trading Kita jualan Modal adalah Hal yang utama Sebenarnya Oke Nah berarti Teman-teman Modal itu juga Mempengaruhi Psikologi kita teman-teman ya Jadi teman-teman Pegang ruwit mungkin sekarang 10 juta Nah itu nanti akan beda Dengan teman-teman Nanti pegang ruwit 1M Jadi ya mungkin Dari sekarang Mungkin dibiasakan dulu Gimana caranya Supaya kita bisa Memanage uang kita Dengan baik Jangan asal beli Terus cut loss-cut loss aja gitu Ya Semua orang juga tau Beli trading ya Bisa jual cut loss ya Gak masalah Tapi ya Gimana supaya kita bisa Menghargai uang kita itu loh Lamentnya dia beroga ya Jadi poinnya adalah Di sana Oke Untuk pertanyaan berikutnya Mungkin Oh Ini menarik nih Ini judul kita Belum kita bahas Data dia beroga ya Scalping tanpa kode broker Sekarang kan kita Kalau bisa trading Di jam market Udah gak bisa Lihat lagi nih Broker-broker mana Yang akumulasi Yang distribusi Nah itu Apakah mempengaruhi Scalpingnya dari Bro Yuga? Oke Jadi kalau scalping tanpa kode broker Sebenernya Sebelum Ditutup pun Kode broker Itu Buat kita yang memang Holding periodnya itu pendek Alias Gak lama-lama Megang saham Kita jarang banget Ngeliat kode broker Sebenernya Kita fokusnya Di pembentukan Bit dan overnya Nah tapi Memang kemarin Ketika kode broker Belum ditutup Itu tuh Kadang-kadang Menjadi indikator Untuk beberapa orang juga Wah ada si ini Ngehaka Atau si ini Buang barang Nah jadi orang-orang Bisa berpatokan Dengan itu juga Nah kalau sekarang Perbedaannya cuma Yaitu kita Intinya sekarang Gak tahu Siapa yang buang Siapa yang Haka Cuma Bit over itu Akan tetap Kayak gitu aja Nah jadi sebenernya Untuk kita yang scalpingan Dan holding periodnya Itu pendek banget Itu gak begitu Berpengaruh Kecuali kita Nyimpen barang Yaitu kita bisa Jadi pertimbangan Oh ternyata Kemarin siapa yang Akum nih Atau gak Siapa yang Ngebuang net sale Hari ini Nah itu berpengaruh Kalau di scalping Karena kita fokus Utamanya baca Tap readingnya Jadi sebenernya Kemarin Bisa kode broker itu Cuma jadi kayak Konfirmasi kita Untuk ngehull Lebih lama lagi Wah masih punya barang nih Kita masih berani Hull Apalagi kita punya Average bawah Kayak gitu Kalau sekarang Kita murni Kalau emang udah Gak sesuai Kita gak bisa Denial untuk Gak TP Atau gak cut loss Karena kita Gak tahu Di jam perdagangan Siapa yang punya barang Oke thank you Terakhir deh Saya masih penasaran nih Jadi Tips and trick Buat bisa jadi Kayak bro yoga ini Bisa jadi full time trader Dan juga Scalper yang hebat banget Ini Gimana tuh bro yoga Mungkin ini Ini penting mati Kalau beri yoga Mushar ini Harus dicatat banget Waduh Kalau bicara hebat sih Sebenernya masih banyak Yang hebat Cuma dia Gak IG live aja nih Jadi saya malu nih Ini Ini bisa-bisanya Saya yang disuruh Sebenernya banyak Yang hebat dari saya Saya juga belajar dari Orang-orang hebat Dan saya juga Masih belajar dari market Nah Kalau bicara Tips buat teman-teman Intinya Sebenernya Nyari cuan itu Semua orang pasti Kalau dikasih cuan itu Bertahan di market ya Kalau kita dikasih cuan Kita pasti bertahan Sebenernya yang patut Kita catat Dan patut kita Apa namanya Lakukan Misalnya kalau kita Ketika lagi ngedown Ketika lagi cut loss Ketika lagi bad Bad treat banget lah Hari ini Atau sampai beberapa minggu itu Nah Kita tuh gimana caranya Biar tetap menjaga Psikologis kita Tadi ada pertanyaan juga Cara menjaga psikologisnya Jadi emang itu kita Yang terpenting tuh Sebenernya untuk Bertahan di market itu Gimana cara kita Ngejaga psikologis Dan disiplin Sama kita punya plan Jadi kan kita udah tau tuh Kayak saya misalnya Teknik scalping saya Kayak gimana Saya udah tau Secara teori Bitover yang menarik Itu kayak gimana Nah Saya harus tetap bisa Apa namanya Taat dengan trade plan itu Ikutin gimana Teori yang saya udah tau Dan tetap bertahan Walaupun misalnya Hari ini Waduh tradingnya jelek Karena yang paling susah itu Bertahan di market Bukan Kalau kita dikasih cuan terus Ya kita Enak aja Kita pasti tetap bertahan Yang biasa yang terjadi Di trader-trader Yang awal-awal Misalnya Sehari dua hari Scalping Gak kuat Ya udah langsung Gak ada masa depan nih Kayak gitu Biasanya sering ngedown duluan Padahal kan kita baru Beberapa hari Sementara Trader-trader hebat Yang saya kenal itu Yang gak IG live Kayak saya ini Ya beliau udah 10 tahun 13 tahun di market Dan udah bisa sampai Jadi sekarang Karena itu Tetap mantau market Jadi kalau teman-teman Mantau market aja Mantau market aja Teman-teman akan bisa Dan akan minimal Masa sih gak pernah cuan Sekali aja dalam Seumur trading Scalping itu Pasti pernah kok cuan Nah ketika dapet cuannya itu Ya jangan over confident Dulu Karena kan itu Baru cuan sekali tuh Besoknya gimana Review lagi Nah ketika cut lossnya Disanalah kita belajar Wah apa yang salah nih Posisi entrynya Apakah aku FOMO Apakah aku gini Jadi terima kesalahan itu Dan Dan setuju Kalau kita itu salah tadi Jangan nge-blaming orang Jangan nyalahin A, B, C Jangan nyalahin apapun itu Ya terima aja Kalau kita tuh salah Kita tuh terlalu FOMO Atau apa Evaluasi Besoknya Perbaiki Dan pasti bisa kok gitu loh Pantau market Itu aja Oke Mantap banget tipsnya nih Badak banget ya Temen-temen tadi udah Badi di catat semua ya Ini Oh Udah mau jam 8 nih Gak berasa banget Dengerin buruk yang ngomong ya Mungkin kita Bahas Pertanyaannya kali ya Dari viewers nih Oke Ada beberapa pertanyaan Yang dia tadi nanya Gimana cara screening saham Buat kita scalping Ini menarik nih Oke Langsung tak jawab ya Iya Boleh Oke Buat screening scalping Itu ada banyak cara Tapi kalau versi saya Saya Emang screeningnya Hari itu juga Saya ngeliat di running trade Yang muncul apa Nah abis itu saya Liat dari Setelah saya liat di running trade Baru saya liat Gimana Bitovernya Saya juga masih pakai chart Saya liat chart Liat chartnya Pergerakannya kayak gimana Apakah dia Masih belum pernah koreksi Atau gimana Jadi banyak pertimbangannya Setelah itu baru saya Pilih untuk entry Atau enggak Jadi kalau screening saya Itu Saat ini kebanyakan Langsung real time market Jadi saya liat Siapa yang muncul Siapa yang lagi rame Karena fokus saya Kalau enggak rame Yaudah berarti saya skip aja Jadi kalau udah rame Baru saya tengok Gitu Oke Berarti prinsipnya adalah Cari yang rame dulu Tapi kalau misalnya kita Ngeliat dari running trade Itu kan Jalannya cepat banget ya Kalau di sekuritas ya Itu Abang Beredogan gak pusing Ini balik itu Ngeliatnya kayak Langsung ilang semua Gitu kan biasanya Iya Jadi Mungkin karena udah kebiasaan ya Tapi dulu ketika Emang awal-awal Coba belajar screening running trade Emang bingung Karena Enggak tahu apa ini Enggak ngerti juga saham apa Tapi benar Kayak yang saya bilang tadi tuh Ketika kita udah sering Mantau market Kita udah sering trading Di beberapa saham Ketika ada Satu kode saham muncul Di running trade Kita itu pasti akan tahu Wah Ini saham yang biasa Saya mainin dulu nih Ditengok Badovernya Kalau asik Ya kita main disana Jadi emang Kita gak akan Lihat semuanya kok Maksudnya Walaupun dia lewat Kita gak akan Notice Karena Kesan pertama kita Kita gak pernah tuh Trading di saham semua itu Nah beda ketika Teman-teman udah trading Trading Semua saham Hampir udah pernah dicoba Dari yang Buat cut loss Dari yang ARB berjilid Udah pernah dicoba Semua Abis itu muncul The running trade Teman-teman akan ada Kayak Udah peka loh Wah aku biasa trading disini Kok main lagi dia gitu Jadi Ada sense of it Ada rasanya kayak gitu Jadi emang jam terbang sih Jatuhnya Ya berarti ada faktor Dari pengalaman pribadi Oke Mantap Mungkin satu pertanyaan terakhir Kali ya Bro Ini juga Banyakan nanya tentang Jadi tadi kita bahas Soal beat over ya Screening utamanya Adalah beat over Nah gimana cara Ngelihat beat over itu Yang menarik itu seperti apa Oke Kalau kita bicara beat over Pertama yang harus saya Kasih tau dulu Beat over ini Ini tuh dibentuk oleh Kita Trader Investor Siapapun di pasar modal Yang Emang ingin membeli Atau ingin menjual Itu yang pertama Jadi otomatis Ini tergantung Siapa yang mau jualan Siapa yang mau beli Itu dulu Jadi pembentukannya ini Akan Bisa berubah-berubah Nah Kebetulan Beberapa beat over itu Bisa ketara banget Dan bisa kelihatan banget Entah itu beat over Yang pengen sahamnya naik Atau beat over yang Pengen sahamnya turun Itu kelihatan Nah cara beda Cara simpelnya Yang harus kita tau dulu Yang paling basic adalah Ya kalau beatnya tebal Itu intinya dia mau naik dulu sahamnya Itu inti yang pertama Jadi di luar daripada itu Itu akan variasi-variasi Permainan Ibaratnya kita sebutnya bandar Gimana bandar itu memainkan sahamnya Tapi kalau secara Apa namanya Secara basic Yang harus kita tau Kalau beat tebal Artinya mau naik Kalau udah mulai Overnya yang tebal Dia mau turun Itu Itu yang pertama Itu yang basic Jadi saya rasa Itu basic dulu Nanti kalau teman-teman Ngeliat di market Pasti akan ketemu Variasi dari Beat over seperti itu Jadi entah Kadang-kadang ada Beatnya satu aja Yang tebal Itu artinya apa Overnya ada yang satu tebal Nah itu nanti artinya apa Itu silahkan teman-teman Yang ngeliat di market Dan ngeliat gimana Responnya Setelah melihat beat over Seperti itu Itu sih Oke Lengkap banget penjelasannya Mungkin live kita Untuk hari ini Segini dulu ya teman-teman ya Ini udah banyak banget Ntar teman-teman mungkin harus Ngulang lagi live-nya Buat dicerna ulang Kata-kata Boro Yoga Udah panjang lebar banget nih Teman-teman jangan lupa Follow ya Boro Yoga Di Yoga Arsana ya Iya betul Oke ya Jangan lupa Di follow nih Buat dapat info-info Ya menarik lah ya Untuk beli Gorengan bisa lah ya Boro Yoga ya Bisa banget Iya Oke Thank you teman-teman yang udah nonton Thank you banget Boro Yoga udah ngasih waktunya Buat live bareng Saya malam ini See you ya Di next kecepatan Iya See you bro Rich Asik Iya Yeah